Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 akan ditutup besok. Masih ada waktu bagi masyarakat yang ingin daftar Kartu Prakerja Insentif atau BLT Rp3.550.000.000. Pendaftaran program Kartu Prakerja hanya bisa dilakukan melalui laman resmi www.prakerja.go.id dan informasi terkait program Kartu Prakerja bisa diakses di akun media sosial resmi Instagram at prakerja.go.id Apa syaratnya? Pendaftaran program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI berusia 18 tahun ke atas. Baik pencari kerja, lulusan baru, korban pemutusan hubungan kerja, PHK, karyawan maupun pelaku wira usaha, asalkan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Untuk mendorong pemerataan penerima bantuan, maka penerima Bansos Kementerian Sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, bantuan subsidi upah, maupun banpres produktif usaha mikro, penerima Kartu Prakerja tahun 2020, dan anggota TNI, Polri, ASN, Komisaris, Direksi BUMN-BUMD, anggota DPR-DPRD, serta pihak lain yang diatur dalam Permenko 11 per 2020, tidak dapat menerima manfaat program Kartu Prakerja. Berapa BLT yang didapat? Skema program Kartu Prakerja pada semester I tahun 2021 sebagai berikut. Bantuan pelatihan sebesar 1 juta rupiah Dana insentif pasca pelatihan sebesar 2 juta 400 ribu rupiah yang akan diberikan sebesar 600 ribu rupiah selama 4 bulan. Dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar 150 ribu rupiah yang dibayarkan sebesar 50 ribu rupiah setiap survei. Adapun, total kuota semester I 2021 sebanyak 2,7 juta orang. Demi pemerataan, setiap kakak dibatasi maksimal 2 anggota keluarga yang bisa menjadi penerima Kartu Prakerja. Adapun, kuota peserta pada gelombang 12 sebanyak 600 ribu orang. Saat ini ada lebih dari 1.700 pelatihan dari 154 lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui 7 platform digital. Menko Air Langga selaku Ketua Komite Cipta Kerja mengatakan bahwa program Kartu Prakerja berhasil menjalankan mandatnya sebagai program pengembangan kompetensi kerja sekaligus sebagai program perlindungan sosial di masa pandemi COVID-19. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun 2021. Dengan total anggaran sebesar 10 triliun rupiah untuk semester I tahun 2021. Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN, Sektor Perlindungan Sosial. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini. Mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup selama dan pasca pandemi. Papar Menko Air Langga Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Terima kasih.